Sesawi Kuhur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal BDM Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih selalu berdoa rahmat sukacita, berkat yang melimpah perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku, gimana pun Anda berada, Sobat Kulmuda, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pada kesempatan ini, pada hari Jumat, pekan sebelum Epifani ini, sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus, Bapak 1 ayat 7 sampai dengan 11. Mari, sahabatku, kita satukan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya, inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Tak kala banyak orang datang minta dibaptis, Yohanes memberitakan, Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungku dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan roh kudus. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah sabda Tuhan, terpucilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, suatku lemuda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kerendahan hati adalah suatu keutamaan, sahabatku, yang sangat penting tentunya dalam hidup kita bersama. Kerendahan hati tidak bisa dipaksakan tentunya, juga bukan suatu paksaan, sahabatku yang terkasih. Seorang yang rendah hati, merupakan pribadi yang sungguh amat mengenal dirinya, mengenal orang lain, sahabatku, mengenal konteks, dan tujuan hidupnya, sahabatku yang terkasih. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, rendah hati merupakan suatu anugerah yang luar biasa, yang hanya bisa dirasakan, dibuktikan, dan diberikan dalam praktik hidup bersama kita, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, suatku lemuda, Yohanes pembaptis, sungguh menunjukkan kerendahan hatinya, sahabatku, dengan mengakui dan memperkenalkan dirinya yang sebenarnya, bahwa ada orang lain yang lebih pantas dihormati daripada dirinya, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, ia tidak mengambil kesempatan dan kehormatan yang dimiliki orang lain, sahabatku. Sahabatku, Yesus pun seperti yang diperkenalkan oleh Yohanes, yakni pribadi yang rendah hati, yang ditunjukkannya dengan mau dibaptis oleh Yohanes, kendati ia tidak berdosa, sebab baptisan Yohanes adalah baptisan tobat, sahabatku. Sahabat-sahabatku, Dengan rendah hati, Yesus mau masuk dalam keseharian hidup manusia, sehingga manusia pun mampu menerima dia sebagai sahabat, seorang yang akrab, dan seorang penyelamat, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, suatku lemuda, bagi kita pun bahwa hanya dengan kerendahan hatilah, kita sungguh mampu menerima keunikan dan kehelebihan orang lain, sahabatku. Sahabat-sahabatku, dengan kerendahan hati pula, kita dengan mudah diterima dan diapresiasi oleh orang lain. Sebab itu, sebagai pengikut Kristus, kita terus mengupayakan, supaya kerendahan hati, sungguh-sungguh menjadi cara hidup kita, sehari-hari, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad, terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari, sahabatku, kita tutup rendungan singkat ini, kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, jadikanlah kami pribadi yang rendah hati, supaya kami dapat hidup selaras dengan hidup Putramu, yang dengan segala kerendahan hati, datang menyelamatkan kami. Pakailah hidup kami, ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup. Dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad, terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku, dimanapun Anda berada, Sobuk Kulung Muda, terima kasih banyak, sahabatku. Kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita belajar pada kesempatan ini. Sebarkan video ini, supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang dibulihkan, banyak orang disembuhkan. Sahabatku, hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan, yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan hari ini besok selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam. Tuhan memberkati.